Intro Halo sahabat cerdas, selamat pagi Pagi ini, Pusat Penilaian Kompetensi mengadakan registrasi ujian kompetensi kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan ke jabatan posional penyeluh hukum Oke sahabat, kita tanyakan ke salah satu pesertanya apakah sudah ada persiapan? Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Dengan Ibu siapa ini? Ibu Evi Oh, Ibu ini dari mana? BPHR Dan BPHR Ikut registrasi ujian apa? Perpindahan dari jabatan lain Oh, perpindahan dari jabatan lain Gimana, sudah ada persiapan? Ya, lumayan sih Di tengah kesibukan pekerjaan tetap mempersiapkan ini sih, Mbak Oh, begitu insya Allah Semoga lancar dan bulus ya Amin Baik, mudah-mudahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siapa terasa menonton! Baik sahabat cerdas, saat ini telah dilaksanakan, baru saja dilaksanakan pembukaan uji kompetensi kenaikan dan perpindahan jabatan fungsional penyeluh hukum. Dan kebetulan saat ini saya bersama dengan Ketua POKJA Penyelenggaraan Uji Kompetensi Penyeluh Hukum dengan Ibu Yeti. Ya baik Ibu, ya saya ingin penjelasan untuk yet hari Ibu, apa saja dan pesertanya berapa saja Ibu? Baik, terima kasih Mas Agus. Baik. Salam sahabat cerdas. Mas, terima kasih bertanya. Hari ini Puspenkom kembali diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan penilaian kompetensi untuk kenaikan jenjang dan juga pertinahan dari jabatan naik ke dalam jabatan fungsional penyeluh hukum. Kita tahu bahwa PPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah instasi pembina dari jabatan fungsional ini. Jadi Mas Agus, kita menerima pendaftaran itu sebenarnya 246 peserta, namun yang registrasi sampai hari penutupan itu di 145 peserta. Sehingga total peserta kita untuk uji kompetensi ini adalah 145 peserta. Jadi ini untuk kenaikan jenjang dan juga perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional penyeluh hukum. Seperti itu Mas. Baik Ibu, tadi sudah digasar untuk rondon kegiatan hari ini Ibu. Oh oke, hari ini. Jadi pelaksanaan kegiatan sebenarnya 3 hari. Mulai hari ini tanggal 12 sampai 14 Juni 2024. Untuk hari pertama ini ada simulasi manajerel sosiokultural. Sebenarnya terbagi menjadi 2 sih Mas ya. Pendelan kompetensi ada Mansol School dan juga kompetensi teknis. Nah untuk jadwal Mansol School itu dilaksanakan 2 hari, hari ini dan besok. Lalu untuk kompetensi teknis di hari ketiga. Untuk khusus hari pertama ini, selain permukaan tadi kita sudah lakukan, ada tes potensi dan juga tes analisa kasus, ini semua klasikal. Dan beberapa ada untuk wawancara. Seperti itu Mas. Wawancara kompetensi manajerel sosiokultural. Terima kasih Ibu Nyekti apas penjelasannya. Semoga kegiatan lancar dan sukses. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses juga untuk BPSDF. Baik sahabat cerdas, dengan demikian itu penjelasan dari Ketua POKJA Penyelenggaraan. Kita setuju kompetensi untuk Jabatan Fungsional Penyelenggaraan. Mari kita doakan dan semangati para peserta agar lulus dan lancar untuk menjalankan ujian ini. Salam cerdas. Di sebelah kanan ini, kita dapat kode atau kode dapat di kopi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.